Set malam pemirsa, inilah Heranus pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Andromeda Arizal. Pemirsa Desa Kelanto di Kecamatan Ulanggitang, Keupatan Forest Timur, jadi salah satu daerah terdampak paling parah pasca erupsi Gunung Lewatobi laki-laki pada minggu malam. Di desa ini ditemukan 7 jasad korban meninggal dunia. Desa Kelantlo, Kecamatan Ulanggitang, Keupatan Forest Timur, Nusa Tenggara Timur, berjarak hanya sekitar 4 sampai 5 km dari puncak Gunung Lewatobi laki-laki. Bangunan SMP Katolik Santissima Trinitas Hokeng rusak berat. Atapnya tertimpa material vulkanik berupa bebatuan besar hingga memecahkan kaca sekolah dan menyebabkan lapangan penuh dengan debu abu vulkanik. Salah satu suster di sekolah ini yakni Nikolin Pajo, jadi satu dari korban yang ditemukan meninggal dunia akibat tertimpa batuan besar yang menghantam di kamar tidurnya di sekolah tersebut. Selain itu, di desa ini juga ditemukan jasad 6 orang korban yang merupakan satu keluarga di rumah mereka yang hancur karena hantaman muntahan batu vulkanik Gunung Lewatobi laki-laki. Melihat kondisi ini, BNPB menghimbau kepada seluruh warga yang masih tinggal pada radius di bawah 7 km untuk merelokasi rumahnya ke tempat lain yang lebih aman. Di desa Kelatanlu ini juga merupakan kawasan desa yang ditemukannya korban jiwa meninggal di fase-fase awal dua hari yang lalu. Dan ini menjadi dasar sebenarnya untuk BNPB, nanti secara lebih teknis dijelaskan oleh Pak Hadi. Jadi, untuk BNPB ini menjadi dasar sebenarnya kenapa opsi relokasi kemudian menjadi sangat penting. Kita bisa melihat tadi sepanjang jalan dampak kerusakan yang dikebatkan oleh lontaran-lontaran material vulkanik yang ada dan bukti nyata di belakang kita ini bahkan sampai 13 meter. Ini seakan-akan seperti meteor ya Pak Hadi ya, bisa membuat lubang cukup besar. Ini adalah yang menjadi dasar paling utama bagi BNPB untuk menjadikan opsi relokasi menjadi hal utama untuk mitigasi bencana gunung api ini di maju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.